musik 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 pak sebetulnya bapak seberapa sering sih habisin waktu di rumah dinas yang di Jakarta? enggak, kalau ada undangan di Jakarta saya dateng, biasanya langsung pulang kecuali ada beberapa agenda yang mumpung ke Jakarta kita selesaikan maka soan ke Menteri kadang-kadang ada beberapa yang mau ketemu jadi kita jadiin satu lah biasanya hanya sehari-sehari aja kalian aja ya? pak waduh ini ayam dari mana? waduh saya main wano giri? wano giri ini gendih selo giri pak gini wong selo giri kita tahu untuk meriki dari tahun 75 pak 75 udah lama ya wano giri itu jagoan bakso sama es tapi kok ini mie ayam ya? gantian pak dari 75 sampai 97 itu bakso terus 97 sampai sekarang oke saya main wong giri tenanan tempat ini jenengnya apa? pak jokop pos bener panggilannya siapa? jekek tetangga saya itu elah temannya jadi apa? keren sama tetangganya ini pak jekek di kelurahan ini saya dua ya? pak siapa namanya pak? pak sugino oke pak sugino oke kita tunggu mbak aduh sedap banget asapnya pak tapi mumpung kita lagi di depan ini kan salah satu usaha kecil masyarakat ya pak yang ada di tengah kita bicara tentang ekonomi pak ganjar ini kan mungkin dikenalnya sama orang lokal gitu pak rakyat jateng gitu ya orang taunya gubernurnya jawa tengah ganjar pranowo tapi bicara di scope yang lebih regional nasional gitu pak bapak ngelihat perekonomian kita gimana sih apalagi kan 2023 dibilangnya tahun gelap soalnya kalau kita lihat dari data bagus ya BPS hari ini melonceng nasionalnya 5,7 pertumbuhan bagus loh di tengah situasi dunia yang tidak bagus inflasi kita memang agak tingkat terus tapi relatif dibandingkan Eropa Amerika kita juga lebih bagus ya jadi artinya oke lah maka ramalan bisa terjadi tahun depan gelap buat saya peringatan pak presiden pasti dengan feeding dari seluruh data dan para menterinya kalau saya sih gak takut bang justru sebenarnya kalau kita sudah tahu bahwa tahun depan gelap maka siapkan sentermu siapkan petromaksmu siapkan lilinmu agar kita bisa defense setidaknya kalau kita bisa survive maka hidup ini berjalan hidup ini berjalan itu kalau kita bisa melihat kondisi ini tapi sisi lain yang mungkin sedikit membikin ayem membikin ayem belum ayem beneran IIMF kalau gak salah yang mengatakan Indonesia kayaknya tidak akan menjadi salah satu negara yang mengalami krisis berat karena ada kurang lebih berapa 28 negara kalau gak salah sudah ngantik di pintu gerbang IIMF maka alhamdulillah lah dan ini resilience atau ketahanan yang harus kita bangun khusus pangan nah kenapa dari saya cerita kalau beras kita gak ada kita mau makan apa eh kita punya umbi-umbian kita bisa memproduksi tepung dari banyak sumber makan yang kita miliki sagu umpama singkom jadi mockup jadi tepung sagu sehingga sebenarnya makanan kita banyak ini menurut saya jadi momentum ketika kita merasa akan menghadapi situasi sulit lebih khusus pangan ini bisa kita balik menjadi peluang kita kenapa kemudian kita tidak hajar ini kita kerahkan brin kita kerahkan brida semuanya masuk hilirisasi pemerintahkan sistem urus dan kita memproduksi semakin banyak makanan untuk kita export menurut saya seperti itu jadi kita prudent hati-hati iya tapi takut jangan apalagi berlebihan visioner loh bapak cocok masuk nawacitanya bapak nanti hahaha pak presiden punya nawacita partai saya juga punya misi politik nah saya yang sedang menjalankan tugas kan eksekutor kan eksekutif tugasnya mengeksekusi kan eksekusi bener-bener pak maksudnya yang UKE bener banget itu tadi UKE nah pak ada satu pertanyaan sorry pernyataannya pak jokowi yang bilang ke depan itu memerlukan pemimpin yang mau gak mau gak hanya ngerti makro gitu ya bukan hanya ngerti mikronya aja maksudnya jadi juga paham makronya gitu tapi emang harus mampu bekerja lebih detail penguasaan datanya juga harus mumpuni dan lapangan juga lalu bisa memutuskan gitu pak kalau menurut bapak sekarang scoop yang kecil dulu kontribusinya ekonomi jateng untuk Indonesia udah cukup maksimal belum? belum walaupun secara data udah lewat nasional? iya tapi belum karena masih ada potensi dulu kita sudah menyiapkan untuk pertumbuhan Jawa Tengah itu 7% gitu ya waw waduh tul mantul pedes gak? oh bote oh oke karena sambelnya ya pedes iya aku juga takut ya sambelnya hahaha makasih pak makasih pak ngomongin pak soon g maturnuun pak maturnuun pak terimakasih gimana tadi mbak? iya ngomongin soal itu pak statementnya pak Jokowi iya terkait kontribusi kontribusi ya jadi benar kalau dari sisi pangan relatif kita cukup mungkin yang kurang itu ya kayak bawang putih gedele ini dua yang kurang relatif yang lain terpenting dan itu tidak untuk masyarakat Jawa Tengah karena ada sisanya ya nah sisanya ini yang kita kemudian kita dorong ke daerah lain ya supply lah yang paling banyak sama kayak beras di Sukoharjo Selagen Kelaten ya larinya ke Jakarta itu contoh dari sisi kontribusi dua bagaimana kita menurunkan angka kemiskinan ya kemarin kita ngomong wah Jawa Tengah paling miskin iya kali ya APPS kemudian menjelaskan karena cerita PDRB ya enggak waktu itu karena cerita PDRB lalu bagaimana menjaga atau membaca data itu APPS menjelaskan mungkin menghitung kesenjangannya dan lain sebagainya tapi oke buat saya sih kalau ada yang menyatakan itu ini lecutan kritikan campukan buat saya bekerja lebih baik akhirnya kita coba dorong angka kemiskinan yang kemudian mesti kita turunkan itulah kawan-kawan kepati wali kota itu sampai kerjanya detail maka kalau Pak Jokowi bilang itu sampai detail iya kita mesti terjemahin dong nah kontribusi-kontribusi inilah yang secara akumulatif akan mendorong performance dalam tingkat nasional tapi mesti berani di sisi terus di sisi saya jadi gubernur pertama di demo soal 9 lembar terus di sisi oke saya jelaskan satu persatu gak setuju boleh tapi ayo dialog Alhamdulillah selesai terus kemudian PLTU Batang waktu itu wah rame Alhamdulillah sekarang sudah mulai terakhir yang rame wadah sekali nah gimana tuh Pak kita dateng satu persatu dialog ya kemarin beberapa di media saya kira di SETV juga ada kemarin Pak Ganjar gitu terimakasih awalnya dateng di omel-omelin terimakasih ada tetangga saya kemarin beli tanahnya 20 juta sekarang dapat 1 miliar lebih Alhamdulillah terus kemudian kita coba bantu komunikasikan yang penting jangan dipaksa tapi di edukasi dialognya dibuka ini sebenarnya kontribusi-kontribusi dari daerah ya yang bisa mendorong performance nasional gak hanya pertumbuhan kondusivitas juga maka di Jawa Tengah kalau kemudian orang bicarain sifatnya maaf Sarah jangan dong kita ngomong baik-baik dong kita diciptakan berbeda kok kita butuh bersatu untuk maju itu ya itu kita datang satu persatu oke monggo ya Pak monggoan lo Pak aduh dagingnya iya menarik ya wah ini mie ayam monogiri waduh mantap ya yang menarik sebenarnya di belakang kameranya kenapa Pak? ada kameramennya yang pada mupeng pengen makan juga iya kasihan juga hi guys teman ya teman ya nah Pak itu kan tadi ngomongin soal kontribusinya Jateng untuk performa nasional tapi bisa gak yang sudah bapak lakukan di Jateng di implementasikan ke nasional kami saling bertukar kami saling bertukar sombong amat sih jatung di rumah enggak kami saling bertukar dansa komunikasi dengan Jawa Timur dan Barat itu bertukar gimana sih pengalamannya Jambi waktu kemarin tinggi sekali inflasinya dikeroyok nasional juga ikut turun turun Pak kita ketemu Pak Haris semua gimana Pak? iya Pak kita kerja keras kita bertukar bertukar pengalaman ada yang kita punya bisa di implementasikan ada yang provinsi lain bagus kita ambil pernah beberapa sekolah datang ke Jawa Tengah kenapa SMA, SMK, SLB di Jawa Tengah bisa gratis yang negeri ya karena saya anggarkan oh gratis itu Pak ya gratis terus kemudian orang tanya membangun integritas gimana ya Pak Ganyer Pak Ganyer gak lama sih beberapa orang diperhentiin karena korupsi umum maaf bukan apa ini soal komitmen ini saya sampaikan gimana Pak caranya ya kalau pemimpinnya gak minta setoran juga selesai APBJ-nya atau apa namanya pengadaan barang jasanya diperbaiki selesai kalau contohnya dari atas diberikan juga bisa selesai nah itu kadang-kadang kalau kita sharing wah itu sulit Pak bahasanya gitu udah terlalu menahun Pak sulit itu buat saya bukan berarti tidak bisa loh ya sulit itu butuh effort yang tinggi butuh peladan butuh metode ini yang sering kali saya sharing ya dengan kawan-kawan yang lain atau saya nyontek juga kawan-kawan yang lain kenapa sih di tempatmu kok koordinasinya bagus kawan yang lain itu siapa maksudnya Pak ya di perubinci-perubinci lain kan kita sharing terus kita komunikasi terus di Jakarta misalnya di Jakarta iya saya komunikasi kok dulu mbak saya itu pernah punya grup WA saya Kang Emil Mas Hanis bertiga ada tuh di Google saya pernah foto bertiga menjalan Pilpres 2019 waktu itu kita sama-sama mendapatkan penghargaan ya pemerintah dengan kita buka informasi udah kita siapin gak eh kita ngobrol dulu bertiga apa ya kita tunjukkan bahwa kita fine-fine saja ke publik bahwa kita punya sikap yang berbeda kita hormati terus apa kita foto yuk apa kita upload yuk pada saat kita upload itu kita lihat respon publiknya seperti apa hmm bagus 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 mereka jadi pada saat responnya itu bagus ya saya melihat ya contoh begini harus kita dorong dong gak ada masalah gak ada masalah mohon maaf lagi di komplek orang kaya yang lewat pake 4rider hahaha sampe nengok kita apa siapa itu ya hahaha kira-kira siapa itu ya ya aduh maturun lebih banyak bapak bapak kok maskernya merah sih hahaha iya tuh kan kalau kamu ngomong di jaman tengah mbak tanyain mana ini di Jakarta world world kiri kenapa merah pdi perjuangan pdi perjuangan sukanya sama partainya pdi pak iya hahaha terus kebayang nanti 2024 yang jadi presiden siapa pak ternyata waduh hahaha sensor hahaha sensor tegur anglisan lagi ntar akhirnya hahaha hahaha pak tapi penasaran tadi menarik deh grup whatsapp gubernur yang diobrolin apaan pak selain hal yang berurusan sama kota dan negara hahaha hahaha itu karena referensi kuliner akhirnya kapan kita ketemu ini waktunya gak ada udah gak ngobrol lagi hahaha hahaha udah dibubarin grup ya iya terus udah sibuk gak ngobrol lagi grup ya tapi enggak kalau kita ketemu kita share kumpah kenalin Kang Emil ke Solo ada di U20 kita ngobrol ya ngobrol gitu aja kalau Mas Anies mungkin karena sudah pensiun jadi gubernurnya untuk sementara ini ya kita jarang gak ada waktu-waktu ketemu sama Pak Anies sama sekali gitu pak di Jakarta kan mungkin ada waktu setelah ini gak sih setelah apa namanya belia selesai kalau dulu waktu masih dimasihakan hmm biasanya biasa aja biasa aja gak ada masalah jadi itu juga membantah netizen yang bilang bahwa berperang di layar dan di belakang layar sama sekali enggak bahkan pernah punya grup whatsapp bareng Pak Ganjar ya pak ya ada masalah sama sekali loh pak keluarga tuh masalah perangnya kayak gitu bagus banget kan lah iyalah mbak Mas Anies itu dulu temen saya waktu sekolah oh iya pak iya dia kan satu tahun di bawah saya hmm Kang Emil pada saat jadi wali kota kita ada temenan mbak Kofi Pak saya kenal di DPR bareng ya mudah-mudah begini kan degel jadi biasa makanya saya bilang kalau politik kontestasi lima tahunan itu loyalitas lima tahunan jangan baperan gitu jangan baperan loyalitas lima tahunan jangan baperan quotes by Ganjar Pranogul patut dikutip tuh pak bagus tipsnya itu kayak tips juga soalnya buat orang-orang yang yang lagi di kontestasi gitu ya pak tapi sebetulnya waktu itu aku pernah wawancara Bu Atiko Bu Atiko tuh sebetulnya gimana sih rasanya punya suami pejabat ganteng terus sekarang tadi aku bilang lagi fit-fitnya lagi sekarang pasti banyak yang centil-centilin di jalanan bahkan kemarin ada kejadian Bu Atiko disuruh motoin bapak sama orang orang gak ada yang tau itu istrinya bapak biasa sekarang istri saya menikmati kok jadi tukang foto jadi kalau ada foto-foto nah mbak fotoin dong fotoin dong ada yang fotoin gitu kan senyum-senyum saya bilang Bu udah kenal Bu siapa ya pak? gak tau pak bojoku terus ketawa maaf Bu maaf gak apa-apa jadi istri saya sekarang sadar sadar peran gitu ya kalau pada orang mau minta foto dia langsung inisiatif sini-sini gak fotoin kan biasanya kalau mau foto rebutan kan di handphone-nya diginiin pak tolong dong tolong dong tapi gak ada yang mau nah istri saya sekarang jadi fotografer tertentu ya ampun luar biasa saya taruh dulu mangkoknya saya mau tepuk tangan untuk Bu Atiko Re Bu Atiko miss you udah lama banget ya ngobrol sama Bu Atiko waktu itu sempat sepedahan sekarang dia lagi latihan suka lari oh lagi hobi lari sekarang buru-buru maraton hmmm sekarang tapi apa sih pak pesen-pesen yang dititipin sama Bu Atiko untuk bapak yang lagi dengan perjuangan bapak sekarang gitu ya apapun itu yang sekarang lagi bapak lakukan apa biasanya pesen-pesen sponsor yang dibisikin sebagai seorang istri dia support luar biasa karena istri saya ini hidup bersama saya tidak tidak tiba-tiba seperti ini kondisinya kami pernah susah 9 tahun kami jarak jauh karena ibu sekolah dia sekolah dia pernah di Purbalinga dan saya balik-balik gini jadi tidak tidak selalu enak bahkan banyak yang susah dia hanya selalu berpesan bahwa satu agak sama dengan saya semua biasa aja deh jangan tumat tidak menyakiti orang kalau disakiti ya tidak diterima saja itu membuat kita atau saya ya oke dibully tiap hari diomelin orang tiap hari ya hanya kadang-kadang lagi santai saya pulang kerja perlu di minum ya apa ya oh itu udah energi buat saya oh iya eh gak apa-apa kan oh aku baik-baik saja kok gitu oke aku lega jadi dia lebih mencoba membaca jarak jauh sinyal-sinyal kondisi atau perasaan suaminya tapi siapa sih mbak yang gak terganggu seandainya bulunya keterlaluan maka dia termasuk yang sabar ya doain malam saya masih tidur tiba-tiba kagego lagi sulat malam jadi dia berikhtiar dengan caranya oke oke ya gitu lah tapi bapak tuh tipikal orang yang kalau lagi ada problem itu cerita apa nyimpen tidur besokan harinya udah fresh lagi kalau urusan kulitik gak buat saya sendiri anak hidup saya enggak karena itu risiko jabatan ya tapi seandainya istri saya tanya ada yang saya bagikan informasi ini ada yang tidak itu untuk menjaga agar dia tidak tidak ikut stres sih kalau mama saya lagi tegang lagi stres banyak pekanan katakan seperti itu ya kita sanggup biasa aja apa-apa kemarin dia akan selesai kita doain aja jadi selesai termasuk sama anak untung anak itu cuet kaya bapaknya alam tumbuh menjadi laki-laki yang tampan sekali juga sekarang pak lagi hobi apa aja alam? e-sport di kampusnya dia aktif menikmati jadi saya suka kalau pas gitu saya lihat itu itu saya banget hahaha bapak waktu muda saya banget organisasi ngobrol diskusi saya banget kadang-kadang ya saya baru baru inget waktu itu bapak ibu saya itu rasanya kangen ceritanya gitu kamu gak pulang? gitu kamu gak wah sih bu sekarang sekarang balik ke saya kita pengen kadang-kadang peluk anak cium anak saya seneng anak kecil ya pengen peluk dia pengen cium dia pengen ajak makan gitu paham? lagi gimana? aku lagi sibuk ini acaraku padat ya ini ayah mau ke Jogja nih nanti makan ya oke ya setelah jam ini ya tapi mungkin gak terlalu lama loh ini hahaha aku langsung awo aku dulu gitu bahkan anaknya lebih sibuk dari bapaknya yang gubernur ya pak kata istriku gini aku punya dua pria yang sibuk semua hahaha dua lelaki ku sibuk-sibuk dua lelaki ku sibuk-sibuk luar biasa sekali tapi ini sibuknya untuk hal yang positif ya pak ya itu lah itu lah oke pak sebelum lanjut ke pertanyaan terakhir aku punya games buat bapak oke ini namanya adalah reality check jadi ada beberapa pertanyaan yang harus bapak jawab cepat oke yang A atau yang B gak boleh pakai mikir ya pak ini pilihannya pasti susah enak aja orang gak pakai mikir gimana pak hidup kita dilatih mikir halo kamera mikir 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 hidup itu tentang pilihan ah oh gitu belum 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 gak boleh nyuntik pak oke pertanyaan pertama hahaha gue yang teg-tekan mau nanya pertanyaan pertama PDIP atau KIB PDIP dong Ridwan Kamil atau Yeni Wahid mungkin dari segi pertemanan atau apa gitu waduh kalau Gubernur wah ini sulit gak boleh gak boleh kalau Gubernur ya Ridwan Kamil kalau apa di aktivitas luar Yeni lanjut ya pak ya Jawa Barat apa Jawa Timur Jawa Tengah hmm kalau ngomongin kantong suara Jawa Barat apa Jawa Timur kantong suara paling banyak Jawa Barat dong berarti Jawa Barat enggak kalau kantong suara yaudah kan aku tanya aja kantong suara aku jauh Jawa Barat Jawa Barat kalau kamu tanya kantong suara oke Deep Purple atau Dream Theater? Deep Purple oh iya iya wow rocking governor atau sosmed governor? rocking governor kenapa pak? oh lebih tough hahaha kayak batuk tahan banting sepeda atau maraton? sepeda oh iya? yang istri maraton oh sepeda gak kuat mbak lari hahaha cowpres atau cowpres? gubernur capres atau cowpres? gubernur gubernur aku tau pertanyaanmu seperti kompor hahaha hahaha pak kompor mah itu pak luar asap pak iya 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 oke the last but not least Jawa Tengah atau Indonesia? sekarang di Jawa Tengah kamu gimana sih? saya sih di Jakarta pak sekarang iya aku sih di Jawa Tengah tapi lagi main di Jakarta oh gitu ya? tempat tahan juga dah buat pak gajah hahaha bapak saya gak bermaksud minta bapak untuk narsis tapi menurut bapak apa sih sebetulnya yang bisa diperlihatkan kepada Indonesia dan dunia? siapa sebetulnya? atau apa? seperti apa nilai dari seorang gajar panowo? tidak ada yang bisa saya perlihatkan apapun yang ada adalah anda bisa membaca dan anda bisa menilai dari mana pun akses yang anda bisa dapat sah seluruh penilaian anda tentang saya semuanya valid? iya yang julid yang baik yang positif negatif semua valid? iya orang bisa ngeliat loh di medsos saya apa sih kegiatannya ganjar? lihat aja di medsos oh ganjar tidak perhatian sama itu ini loh videonya ganjar berhasil disitu enggak ini datanya loh orang bisa mengkomple tapi hampir semua kegiatan saya selalu saya sampaikan di youtube saya di medsos saya sehingga kalau orang mau melihat dia seperti itu oh ganjar kurang ajar iya kayaknya dia kurang ajar disini oh ganjar lucu oh iya lucu oh ganjar pernah buat ini oh ada toh oh ganjar pernah ketemu itu oh saya salah dong berarti selama ini begitulah ada iya semua orang dengan isi kepalanya masing-masing iya tapi yang saya tahu pak ganjar adalah orang yang selalu seru untuk jiwa wancara hahaha selalu menarik wancara pak ganjar perspektifnya selalu baru lagi soalnya monggo ma'em pak oke terimakasih banyak pak ganjar miayayam wono kiri miayayam wono kiri pak ganjar terimakasih banyak sama-sama ya mbak ya iya kita di depan kompor jadi rasanya kayak di kompor-komporin ya pak terus pertanyaan terakhirnya hangat hahaha terimakasih banyak pak ganjar oke itu dia tadi ngobrol-ngobrol saya sama gubernur Jawa Tengah yang lagi ada di Jakarta pak ganjar Pranowo semoga nanti ada kesempatannya untuk bicara dan ngobrol-ngobrol lebih seru lagi mungkin kesempatan yang jauh lebih menarik tentunya saya Aziza Hanum sampai ketemu di point lebih berikutnya bye bye hahaha 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 gak Terima kasih.